Jadi yang nomor satu ini sudah cocok Subjeknya the climbers Ada S-nya maka verb satunya Enggak ada S-nya Terus kalau yang nomor dua The interrogation Ini kan subjeknya enggak ada S-nya Maka verb satunya harus ada S-nya Jadi harus S Jadi ini cuma mencocokkan subjek dan verb Kalau enggak hafal ya Lihat bagannya Kalau pengen cepat Begini aja Kalau subjeknya ada S-nya Maka predikatnya jangan yang pakai S Entah itu yang to be Entah itu yang verb satu Entah itu yang have atau S Saya coba dulu ya Nomor tiga Dari Miss Miss Vista coba Miss Vista Nomor tiga Miss Vista Subjeknya mana Miss Vista The tenants Oke ini subjeknya ada S-nya Berarti jumlahnya banyak ya Kita lihat ke belakang Cari kata kerjanya mana Is Oke is itu tadi untuk subjek yang satu Atau lebih dari satu Yang satu Yang satu Berarti cocok enggak sama subjeknya The tenants Enggak cocok ya Nah is-nya diganti dengan apa Miss Vista R Iya betul sekali R Nah kalau misalkan enggak ingat dengan yang tadi Nyocokin ini aja Ketika subjeknya ada S-nya Maka predikatnya jangan yang berakhiran S Ini is itu kan yang tunggal ya Padahal ini jamak Ini enggak cocok Terusnya the tenant in the apartment next to mine R Ini tengah-tengah ini Ini cuma keterangan In the apartment next to mine Ini keterangan Ini namanya preposisi Oke terus nomor empat Miss Terbambang silakan Cari subjeknya Pak Bambang Ya The president Oke ini jumlahnya satu atau lebih dari satu Pak Satu Oke kita lihat ke belakang Kalau ada yang koma dua kayak gini Enggak usah dianalisa Pak Kita coba Iya Mana kata kerjanya Pak Is Oke berarti cocok atau enggak Cocok Oke Correct ya Terus Correct Ya terus nomor berikutnya Nomor lima Miss Adinda Subjeknya mana Miss Adinda Dari depan Miss The buildings Oke the buildings Ini ada S nya berarti tunggal apa jamak Jamak Oke kita ke belakang Cari kata kerjanya yang tiga jenis tadi Udah ketemu R Nah R ini Ini untuk subjek yang satu atau lebih dari satu Lebih dari satu Berarti nomor lima correct atau incorrect Incorrect Correct apa incorrect Buildings itu tadi jumlahnya berapa Banyak kan Berarti kalau kata kerjanya R berarti cocok enggak Buildings R Coba Ayo Miss Adinda Ayo Miss Adinda Ini tadi Ini R berarti untuk subjek Yang You boleh We They They kan mereka Mereka jamak ya Bisa orang Bisa barang Nah tadi coba Miss Adinda Subjeknya adalah The buildings Berarti ini kan jamak Nah kalau R itu untuk subjek Tunggal apa jamak Miss Adinda Miss Adinda Berarti correct atau incorrect Berarti correct Correct Iya kan tadi Miss Adinda bilang R itu jamak Subjeknya berarti harus jamak Iya Berarti cocok Cocokan gitu ya Terus yang nomor enam Miss Mr. Denny Silahkan Mr. Denny Cari subjeknya Mas Denny Nomor enam Nah subjek Because of the experience Oke Subjek itu enggak mesti Di pertama sendiri Kadang sebuah subjek Berarti di belakang Kadang Maka kita harus perhatikan Kata yang ditulis Pertama sendiri Kalau pertama sendiri memang kata benda Ya subjek Seperti ini Tapi kalau pertama sendiri Itu sebuah keterangan Ya kita harus hilangkan Keterangan itu dulu Walaupun di depan Nah ini nomor enam Ini Ini bukanlah subjek Ini keterangan Mr. Sama dengan yang In Nah maka ini Kita hilangkan dulu Zer Ini bukan subjek Bisa Sebuah keterangan jadi subjek Because of Ini keterangan sampai dengan Of Keterangan lagi Sampai problem Makanya dikasih koma ini Karena terangannya di depan Dan subjeknya dimulai dari sini Zer The board Ini jumlahnya satu Atau lebih dari Seseer The board Satu Berarti kalau satu Kata kerjanya kita lihat Ke belakang Zer cari Yang tiga jenis tadi Yaitu Nah berarti cocok apa salah 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 Harusnya bukan Have Tapi pakenya Has Jadi kalau the board Harusnya pakenya Has Ketika subjek Gak ada S nya Maka kata kerjanya Yang ada S nya Belakangnya Terus yang nomor tujuh Misaka Silahkan misaka Cari subjeknya Misaka Manufacturer Of The items Oh iya Nah untuk yang subjek Itu yang depan sendiri aja Kalau yang of the items Ini hanya keterangan Jadi gak ikut Kedalam subjek Karena ada awalan Of nya Of itu sama dengan In Kalau ini subjeknya Satu atau lebih dari satu Satu Oke kita lihat ke belakang Cari kata kerjanya Yang tiga jenis tadi Yang harusnya Itu enggak Iya Berarti harusnya pakai Have atau has Has Berarti nomor tujuh Correct atau incorrect 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 Jadi harusnya Manufacturer Has Nah kalau tadi Kita ikut Certakan lagi Manufacturer Of the items Itu kalau ini Dikira subjeknya Nanti jawabannya Benar Padahal yang jadi subjek Itu hanya Kata benda yang Di depan ini Ini cuma Keterangan aja Nomor delapan Silahkan Mister Mis Mala Mis Mala Nomor delapan Mis Mala Ya Mis Mala Oke Cari subjeknya Dari depan ini Itu yang Dari depan Oke Kita lihat ke belakang Cari kata kerjanya Yang tiga jenis lagi Nah berarti cocok tidak Iya Eh enggak Cocok apa enggak Cocok enggak Ini kan Subjeknya enggak ada S-nya Berarti kan pilih Kata kerja yang Berakhiran S kan Nah jadi VT Jawabannya Benar ini adalah Has Kalau enggak Apal Nanti bisa Di Yang tadi Screenshot Terus selanjutnya Mister Rahmat Silahkan Nomor 9 Subjeknya Sir Dari depan Ada Dischedule Departure Time Nah ini Subjeknya Satu kesatuan Nah sekarang Subjeknya ini Tunggal Apa jam Ya mister Kayaknya ada Gangguan itu Untuk Apa Enggak mister Oh enggak Kurang kerasi Oke Subjeknya The schedule Departure Time Ini jumlahnya Satu Karena Timenya Enggak ada S-nya Sekarang cocokkan Dengan kata kerjanya Sir Ke belakang Tiga jenis Kata kerja itu Tadi yang kita pelajari Ke belakang Kalau ada Koma 2 Itu cuma kata sifat Enggak usah Dilihat Nah ini Kata kerjanya R Berarti cocok enggak Sama subjeknya ini Kalau R ini Itu PR Sama Tidak mister Tidak Harusnya R-nya Dikanti dengan apa Kan ada yang satunya Lagi tuh Pakai yang mana Yang juga Kalau War War itu kan Untuk yang R juga War dan R itu sama Oh iya Jadi yang ada S-nya itu Bisa pakai Is Atau bisa pakai Was Itu ya Jadi Schedule departure time Harusnya bukan pakai R Gak boleh War juga gak boleh Karena gak cocok Harusnya pakai Is Atau was Terus Nomor sepuluh Miss Alfiah Silahkan Dari depan Subjeknya mana Any host Any host Ini ada Build in Development Before 1970 Ini ada Fog nomor tiga Yang gak ada Tupi ini Cuma sifat Miss Kita cari Kata kerja Yang tiga jenis Tadi yang kita Belajari Kata kerjanya adalah Have Berarti cocok Atau tidak Sama Subjeknya Cocok Cocok Iya Jadi kalau Subjeknya ada S-nya Maka Kata kerjanya jangan berakhiran S Selalu berbanding Terbalik Oke Sekarang tinggal Latihan yang ini Bisa dikerjakan sendiri dulu Biar bisa Sambil dipahami Nanti setelahnya kita Koreksi Untuk targetnya Maksimal Salah Empat Cari subjeknya Cari kata kerjanya Yang tiga jenis tadi Kalau ada Kata keterangan Kayak Under the table Dihilangkan dulu In the dining room Hilangkan dulu Silahkan Bisa Dikerjakan dulu Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih. 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 tools. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Mas Rahman belum mister belum paham artinya kalau artis sih gak harus tahu semua karena di dalam soal structure ataupun soal yang nyari yang salah itu gak diminta untuk mengetahui arti tapi mengetahui apakah yang dirangkai kalimat tersebut itu penggunaannya semua katanya benar kalau kita mengartikan satu persatu itu kadang yang kita artikan juga misunderstanding gak sesuai dengan apa yang dimau oleh penulis jadi kalau untuk mengartikan itu bisa saja kalau kita misalkan sudah menggunakan strategi structure dulu atau strategi analisis dulu baru artinya seperti itu ya untuk materi yang written expression skill 11 materi muda yaitu mencocokkan subject dan verb nah kita belajar satu lagi untuk skill yang 12 jadi skill yang 12 itu masih mencocokkan subject dan verb tetapi subjectnya itu nanti dengan dengan sebuah subjek yang agak beda ya dengan yang tadi kita akan berkenalan dengan yang istilah lain nah untuk yang skill 12 kita akan belajar mencocokkan subject dan verb tetapi subjectnya itu menggunakan expression of quantity jadi kita akan kenalan dengan apa itu expression of quantity jadi expression of quantity itu nanti bisa kita gunakan sebagai subject dan tentunya kita harus tahu apa sih expression of quantity nah ini adalah expression of quantity ada all of itu sudah sepaket seperti itu enggak bisa diganti all in enggak bisa most of some of half of dan part of disini kita enggak perlu terkecoh dengan artinya kalau all kan kalau sepaket itu artinya adalah semua semua dari sebagian besar dari beberapa dari separuh dari part ini juga artinya sebagian dari jadi kita enggak perlu terkecoh dengan artinya kenapa? karena materi grammar itu adalah sesuai dengan aturan tata bahasa dan kita harus hafalan dulu ini untuk expression of quantity jadi ada bima ini sudah sepaket all of dan lain-lain nah nanti yang menjadi subject itu adalah kata benda setelah off-nya bukan ininya ketika kata benda setelah off-nya itu tunggal itu tunggal di subjectnya kalau jamak jadi jamak terus dicocokkan sama seperti yang tadi kita pelajari kalau tunggal menggunakan to be to be yang mana kalau pakai verb 1 yang mana kalau pakai have has yang mana jadi jangan terkecoh dengan awalan seperti ini tapi fokus setelah kata off-nya ingat ini hanya berlaku untuk expression of quantity ungkapan untuk menyatakan kuantitas kita lihat kita lihat di sini ada kalimat most of the meal was delicious untuk subjectnya itu ada awalan most of berarti ini adalah salah satu expression of quantity maka yang menjadi subject itu setelah off-nya the meal the meal ini enggak ada S-nya berarti ini tunggal maka kata kerjanya harus yang ada S-nya was berarti ini sudah tepat most of the meals ini ada S-nya berarti ini jamak berarti kata kerjanya jangan yang ada S-nya were the food ini enggak ada S-nya berarti kata kerjanya yang belakangnya ada S-nya mau kata kerja jenis to be yang off-satu atau yang have itu tetap cara penggunaannya seperti tadi contoh yang lain all of the book all of itu juga termasuk expression of quantity maka yang jadi subject setelah off-nya book enggak ada S-nya maka kata kerjanya yang ada S books ada S-nya jangan ada information enggak ada berarti harus ada S-nya itu adalah expression of quantity nah itu selesai kira-kira apalapan enggak ini expression of quantity kalau enggak bisa di screenshot atau dibukukan ada di situ sekarang kita latihan lagi untuk menentukan kalimatnya itu correct atau incorrect saya contohkan the witness saw that most of the fire in the hill was extinguished kalau ada kalimat dua nanti juga di analisa nanti kalimat yang pertama subject-topnya itu sudah lengkap belum tepat tidak kalimat yang kedua juga sama seperti itu nah ciri-ciri sebuah kalimat lebih dari satu itu biasanya ada penghubungnya nah ini dead ini adalah penghubung maka ini kalimat yang nomor satu setelah dead ini kalimat nomor dua dan perhatikan karena kita lagi fokus belajar expression of quantity nanti dilihat ada enggak salah satu subject yang menggunakan expression of quantity jadi kita cukup fokus pada materi yang sedang dibajari nah untuk kalimat yang kedua di sini ini ada expression of quantity yaitu most of berarti subject-nya setelahnya of the fire enggak ada S-nya berarti kata kerjanya nanti yang berakhiran S was berarti ini sudah benar correct terus yang berikutnya sum of ini juga expression of quantity animals ada S-nya berarti kata kerjanya jangan ada S-nya nanti akhirannya was ada ini berarti enggak cocok harusnya was diganti to be yang satunya yaitu were nah harusnya some of the animals from the zoo were atau are itu juga bisa silahkan nomor tiga bisa di jawab Miss Pak Bambang silahkan Pak Bambang ya Mister oke nomor tiga nomor tiga silahkan subjeknya nomor tiga jamak oke jamak cari kata kerja yang tiga jenis tadi incorrect oke incorrect harusnya is diganti apa Pak R R R boleh were juga boleh yang penting yang enggak ada S-nya Pak itu kan to be ada yang R ada yang were oke tiga incorrect subjek terus nomor empat Miss Adinda coba Miss Adinda subjeknya mana Miss Adinda off oke berarti yang menjadi subjek setelah off ya coba setelah off itu makanannya tunggal apa jamak tunggal oke kita lihat ke belakang cari kata kerja yang sudah tadi kita pelajari tiga jenis itu nah ini ke belakang ada penghubung jadi jangan yang ini ini penghubung kalimat yang kedua nah kalau sudah selesai kalimat kedua baru itu kata kerjanya muncul itu yang jadi kata kerja yang depan itu tadi nah ini kata kerjanya cocok enggak Miss Adinda food jamak R incorrect harusnya R-nya diganti to be yang satu lagi yaitu is atau was iya is atau was terus selanjutnya mas setiawan correct mister correct ya sum of ini kalimatnya ada dua ini kalimat pertama penghubung ini kalimat kedua dan kalimat kedua disini pakai sum of the time ada sum of ini tunggal berarti pakainya is berarti sudah benar oke terus selanjutnya Miss Eka silakan cari subjeknya kalau ada subjeknya the witnesses oke kita cari kata kerjanya ke belakang yang diapit koma itu cuma pemanis penjelas bisa di analisa berarti yang setelah koma aja mana kata kerjanya oke berarti cocok apa tidak cocok jadi kalau subjeknya ada S nya maka kata kerjanya jangan yang berakhiran S terus nomor 7 Mas Miss Mala ya mister ini subjeknya people oke subjeknya adalah people people itu jumlahnya satu atau lebih dari satu tunggal oke ini people walaupun gak ada S nya ini terhitungnya jamak Miss Mala karena apa karena ini kata benda yang gak teratur jadi kadang perlu hafalan kata benda yang gak teratur tapi gak banyak itu tinggal cari aja di google kata benda bahasa inggris tidak teratur nanti ada men min tut tit food fit karena ini jamak sama wes cocok apa tidak enggak gak cocok bukan wes harusnya were ya incorrect terus yang nomor 7 Mas Rahmat silahkan incorrect mister incorrect most of nah ini most of harinya belakangnya itu people ya bukan pakai wes tapi pakainya were ini nomor 7 tadi ya nomor 8 Mas Rahmat 8 ini 8 di depan sendiri ini bukan kalimatnya ini adalah keterangan karena diawali oleh preposisi ini sampai koma ini cuma keterangan jadi kalimatnya dari sini half of nah tadi kan materinya expression of quantity jadi subjeknya yang mana Mas Rahmat half iya half of karena itu half of expression of quantity maka yang menjadi subjek itu setelah offnya coba cek setelah offnya itu the procedures nah the procedures itu ada S nya tunggal apa jamak itu jamak mister jamak berarti sama wes cocok apa tidak 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 harusnya subjeknya ada S nya predikatnya jangan yang ada S nya berarti incorrect terus nomor sembilan Miss Vista correct incorrect ini ada dua kalimat Miss Vista karena ada penghubung that kalimat pertama kalimat kedua iya correct jadi kalimat yang kedua yang menggunakan expression of quantity yaitu all of maka subjeknya ini sama were berarti correct terus terakhir Miss Alvia nomor sepuluh cari subjeknya yang sedang dipelajari kita kalau ada kalimat dua gak usah di analisa oke iya terus kata kerjanya silahkan cocok apa enggak ini trouble ini kalimat kedua jangan dianalisa karena dia miliknya kata kalimat kedua nah ini kata kerjanya Miss berarti cocok enggak cocok cocok oke terakhir ini materi selanjutnya buat besok aja masih mudah ya subjek dan verb tapi ini bisa dikerjakan dulu 3 sampai 10 ya targetnya ya kalau bagus betul semua kalau enggak ya mungkin salah 2 atau salah 3 cari subjek predikatnya jadi materinya adalah expression of quantity half of sum of most of oke langsung aja ya ini saya saya bacakan siapa yang duluan nah nomor 1 oke nomor 3 itu Miss Mala nomor 4 Miss Adinda nomor 5 Miss Eka nomor 6 Mr. Bambang nomor 7 Mas Setiawan nomor 8 Mas Rahmat Miss Vista sama Miss Alvia nanti yang terakhir itu oke langsung aja silahkan Miss Mala dan selanjutnya tadi urutannya tiga Miss Mala correct incorrect correct iya nomor 3 jawabannya adalah correct karena the next chapter itu enggak ada S nya contains itu predikat top 1 S berarti correct terus yang nomor 4 selanjutnya tadi incorrect incorrect ya people tadi jamak maka bukan is tapi makanya are terus yang nomor 5 selanjutnya incorrect nomor 5 siapa tadi ya nomor 5 correct ya nomor 5 itu adalah correct sub jawabannya is ya correct terus nomor 6 tadi siapa nomor 6 ya iya oke nomor 6 iya incorrect subjeknya movie harusnya bukan word tapi makanya boss terus yang nomor 7 in incorrect iya incorrect ini details ada S nya harusnya needs jangan ada S nya oke terus selanjutnya yang berikutnya correct mister tapi enggak kelihatan disini oh enggak kelihatan ya ya money itu tunggal berarti jawabannya is ya correct terus terakhir miss vista nomor 3 nomor 9 correct incorrect correct iya nomor 9 correct class pakai S ya karena class ini kan tunggal harusnya ada S nya benar terus terakhir miss Alvia correct incorrect incorrect iya incorrect ya some of the question harusnya makanya R oke seperti itu ya untuk materi kita malam hari ini kita lanjut di pertemuan berikutnya nah ini udah mau habis ya waktunya jadi nanti kalau sudah stop ya nanti bisa berdoa sendiri baik saya kira cukup untuk kelas kita mari kita tutup dengan berdoa bersama berdoa mulai oke thank you very much setelah sesi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you mister terima kasih